Pendekar Bego Jilid 12. Sekali pandangan saja ia telah tahu kalau manusia lemas yang seakan-akan sudah mampus itu sesungguhnya memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Maka ia berkata kembali, aku ingin menumpang rakit kalian untuk menyeberang, apakah saudara menghijikan permohonanku ini? Lama sekali manusia tengkorak itu memperhatikan wajah Besyaw Soh tanpa berkedip tak lama kemudian baru menjawab. Masih ada sebuah urusan lagi yang belum ku selesaikan, untuk sementara waktu rakitku ini tak akan berangkat, apakah kau bersedia untuk menunggu sesaat lagi? Odeowoo! Besyaw Soh segera tertawa, sahutnya. Rakit ini milikmu, tentu saja kapan kau hendak berangkat, aku pun mengikuti kehendakmu, apa salahnya kalau menunggu sebentar lagi? Setibanya di atas rakit, dia lantas bergendong tangan sambil berdiri dengan santainya seakan-akan peristiwa apapun yang bakal terjadi di sana sama sekali tiada sangkut laut dengannya, dan hadirnya dia di situ tak lebih hanya ingin menumpang belaka. Agaknya manusia tengkorak itu memperhatikan pula gerak gerik Besyaw Soh sekian lamanya, kemudian ia memberi tanda kepada keempat orang manusia berbaju putih itu. Empat orang tersebut segera mengerti maksud majikan dan pelan-pelan maju ke depan. Sepintas lalu, keempat orang itu seperti sedang berjalan senaknya, tapi sekejap kemudian mereka telah mengepung Besyaw Soh di tengah kepungan. Tapi Besyaw Soh seperti sama sekali tak merasakan hal itu, bahkan melirik sekejap ke arah mereka pun tidak. Menunggu empat orang manusia berbaju putih itu sudah mengepung Besyaw Soh di tengah kepungan, manusia seperti tengkorak itu baru bertanya kepada Ong It Sin. Kau pasti mengetahui kalau kotak itu berada di mana, hayo cepat katakan kepadaku. Ong It Sin merasakan jantungnya berdebar keras, tanpa sadar ia berpaling ke arah Besyaw Soh. Akan tetapi gadis itu sedang berdiri sambil mendongakan kepalanya memandang awan yang bergerak di angkasa. Menyaksikan kecantikan gadis itu, tanpa terasa Ong It Sin teringat kembali dengan kenangan syahdunya, Hal mana semakin membuat pemuda itu tak tega untuk mengatakan bahwa kotak mustika itu berada di tangannya karena ia khawatir hal mana justru akan mencelakai jiwa gadis tersebut. Aku, aku tidak tahu kotak itu sesungguhnya berada di mana. Manusia seperti tengkorak itu segera mendengu sinis, lalu sambil tertawa dingin katanya lagi. Jika kau tak mau mengatakannya, berarti kau sedang mencari penyakit buat diri sendiri? Aku kan tidak kenal denganmu, kenapa aku musti mencari pula penyakit diri sendiri teriak Ong It Sin kemudian dengan suara keras. Sekalipun ia jujur, tapi desakan demi desakan yang dihadapinya, membuat pemuda itu lama-kelamaan habis juga kesabarannya. Orang itu tertawa dingin dengan suara yang mengerikan, lengan kanannya segera diayunkan ke udara dan siap mencengkeram batok kepala anak muda itu. Padahal Ong It Sin hanya berada 5-6 depa di hadapannya, dengan tercengang pemuda tersebut mengawasi tangan lawan yang berada di kepalanya itu, kemudian berpikir. Permainan setan apalagi yang sedang dilakukan orang ini? Apapulah maksud orang ini dengan merentangkan cakarnya di udara? Apakah dia hendak melepaskan senjata rahasia? Tapi dimanakah senjata rahasianya? Sementara ia sedang celingukan ke sana kemari untuk mencari senjata rahasia yang mungkin akan tertuju ke arahnya, mendadak terasalah segulung tenaga hisapan yang sangat kuat menghisap tubuhnya sehingga ia terperosok maju tiga langkah. Dengan bergesernya tiga langkah ke depan, maka praktis ia sudah berada tepat di hadapan manusia aneh berwajah tengkorak. Orang itu menggerakkan lengannya ke depan dan keraak-kraak diiringi bunyi gemerutuk yang sangat nyaring, tahu-tahu lengan tersebut sudah menjulur setengah dipal lebih panjang ke udara. Adegan aneh semacam ini segera membuat Ong Nitsin menjadi tertegung dengan metel, terbelalak, belum sempat ia bertindak sesuatu, tahu-tahu pinggangnya sudah dicengkeram oleh kelima jari tangan orang itu dan cekalnya erat-erat. Ong Nitsin merasa kaget bercampur kesakitan, teriaknya berulang kali dengan suara keras. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jawab dulu kotak itu berada di mana. Sambil berseru kelima jari tangannya itu mencengkeram lebih keras lagi hingga menusuk dalam-dalam ke perut Ong Nitsin. Pemuda itu kesakitan setengah mati, peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya, karena tak tahan akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Seketika itu juga ia merasa lambungnya seakan-akan digigit oleh beribu-ribu ekor ular berbisa, sakitnya bukan kepalang. Tapi pemuda itu masih tetap membandel, kembali teriaknya. Aku, aku tidak tahu. Cengkeraman orang itu makin bertambah kencang, kini sepasang Mette Ong Nitsin sudah melotot besar karena kesakitan, ia tidak dapat berbicara lagi kecuali menjerit-jerit dengan suara aneh. Sejak dilahirkan dari dalam rahim ibunya belum pernah ia merasakan siksaan seperti ini. Dengan Mette melotot menahan geram sekali lagi orang itu membentak keras. Hayo bicara, benda itu berada di mana? Saking sakitnya nafas Ong Nitsin sudah terengah-engah, dalam keadaan begini sekalipun dia ingin mengucapkannya pun percuma saja, karena ia benar-benar tak bertenaga lagi. Di saat yang kritis inilah, B. Siow Soh dengan suaranya yang merdua telah menimbrung dari samping. Aku lihat sobat ini amat jujur, sekalipun kau menyiksanya lebih jauh aku rasa sekali berkata tak mungkin ia benar-benar tak tahu apa gunanya kau menyiksanya terus-menerus dengan keras semacam itu. Dengan Mette melotot dan tertawa dingin tiada hentinya manusia aneh itu berseru. Kalau kau enggan untuk numpang rakitku ini lebih baik cepat angkat kaki saja dari sini. Baik, aku akan segera pergi jawab B. Siow Soh tanpa berpikir panjang lagi. Sambil berkata ia mendongakan kepalanya dan menengok manusia berbaju putih di hadapannya itu. Tapi ketika sinar matanya saling berbenturan dengan sorot Mette si laki-laki berbaju putih yang membetot sukma itu, tubuhnya langsung bergetar keras hingga tertegun untuk sesaat lamanya. Tapi dengan cepat gadis itu berkelebat pergi secara cepat hembusan angin puyuh dan meluncur lewat dari sisinya. Empat orang manusia berbaju putih itu sebenarnya berdiri di sekeliling B. Siow Soh sambil melakukan pengepungan. Tadi secara mudah gadis itu berhasil lolos dari kepungan, bahkan melewati samping manusia baju putih itu dan kabur ke tepi rakit. Sebenarnya empat orang manusia berbaju putih itu sudah bersiap-siap untuk melakukan pengejaran, mereka segera urungkan niat tersebut ketika menyaksikan B. Siow Soh telah berada di tepi rakit. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tak akan melakukan pengejaran andai kata gadis itu hendak meninggalkan tempat itu. Pada saat keempat orang manusia berbaju putih itu menghentikan langkah kakinya, tiba-tiba B. Siow Soh ikut pula berhenti, menyusul kemudian sambil putar badan sepasang telapak tangannya diayunkan ke belakang. Dalam waktu singkat terdengarlah suara dengungan yang amat nyaring tapi aneh bergema memenuhi angkasa. Rupanya gadis itu telah melepaskan lima batang jerum kebuang yang berbentuk segitiga meluncur ke depan dan menyerang keempat orang manusia berbaju putih itu. Sementara sebatang lainnya langsung meluncur ke arah manusia aneh seperti tengkorak tersebut. Jangan dilihat kelima batang senjata rahasia itu dilancarkan sambil memutar badan namun ketepatan sasarannya ternyata mengagumkan. Dari sini dapat diketahui bahwa kepandainya di dalam melepaskan senjata rahasia memang telah mencapai puncak kesempurnaan. Menghadapi ancaman senjata rahasia yang sangat lihai itu, baiklah empat orang manusia berbaju putih itu, mereka mencak-mencak sambil mengebaskan ujung bajunya dengan maksud memukul mundur senjata rahasia tersebut. Sedangkan manusia aneh yang berbaring di atas rakit pun telah membentak keras, kelima jari tangannya yang mencengkeram tubuh Ong Nitsin segera mengendor, kemudian sebuah pukulan dilepaskan untuk merontokkan jarum kebuang tersebut. Di mana angin pukulan berhembus lewat jarum kebuang itu segera kena disapu mencelat ke udara. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu, B. Siow Soh segera merendahkan tubuhnya sambil mundur ke belakang Ong Nitsin, setelah itu ia sambar pinggang anak muda itu dan melompat kembali ke depan. Betul ilmu melepaskan senjata rahasia yang dimiliki B. Siow Soh sangat lihai, tapi dalam waktu yang bersamaan ia cuma bisa melepaskan lima batang senjata rahasia sekaligus. Coba kalau di atas rakit cuma lima orang saja, maka dengan aman sentasa ia bisa membawa Ong Nitsin kabur dari situ dengan selamat. Sayangnya kecuali laki-laki tengkorak dan keempat orang berbaju putih itu, di situ masih hadir seorang laki-laki lagi bertenaga raksasa yakni Yap Kiyu. Yap Kiyu tidak kebagian senjata rahasia kebuang dari B. Siow Soh, maka dalam terteguhnya ketika melihat Nona itu siap melompat ke tepi pantai, dengan membawa Ong Nitsin, kontan saja ia membentak keras, lalu menubruk ke depan dengan hebatnya. Telapak tangannya yang besar seperti kipas itu dalam waktu singkat melancarkan tiga buah serangan berantai. Pada dasarnya Siang Pit Lohon, Lohon bertenaga sakti, Yap Kiyu memang memiliki tenaga alam yang luar biasa, sekalipun ilmu silatnya hanya biasa-biasa saja, namun kekuatannya itu terhitung pula sebagai seorang jago berkepandaian tinggi. Ketika masih muda itu, ia pernah berjumpa dengan seorang manusia sakti yang tertarik sekali dengan kekuatan tenaganya, karena itu ia mewariskan serangkaian ilmu pukulan yang hebat kepadanya. Sayang sekali otak Yap Kiyu agak bebal, sekalipun ia sudah melatihnya pulang pergi rangkaian ilmu pukulan itu selalu gagal dikuasai dengan baik. Bahkan pada akhirnya ia melupakan seluruh kepandaian tersebut, hanya teringat satu gerakan saja. Gerakan itu bernama Tian Seng Chi Sem Kong, Tiga Sinar Dari Langit, jika digunakan maka dalam udara segera akan muncul tiga buah perubahan yang membingungkan orang. Dengan mengandalkan satu jurus serangan inilah, ia berhasil mengangkat namanya dalam dunia persilatan. Begitulah, sambil melompat ke depan Yap Kiyu segera melancarkan serangan tentu saja jurus serangan yang ia pergunakan adalah jurus tiga sinar dari langit tersebut. B. Siaussoh segera merasakan tibanya sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar dengan membawa gulugan angin puyuh yang maha dasyat. Gadis itu terkejut, apalagi ketika berhadapan dengan tiga buah tangan yang menyerang datang secara berbareng, karena tak tahu bagaimana mesti bertindak, akhirnya ia berkelit ke samping lalu melompat keluar. Untung gadis itu berkelit dengan cepat, sebab baru saja mereka berhasil lolos dari kepungan, segera terasalah tekanan hawa pukulan yang sangat kuat berhembus lewat dari belakang. Ketika serangannya mengenai sasaran kosong, Yap Kiyu segera kehilangan keseimbangan tubuhnya, serangan yang dilancarkan bukan saja gagal ditarik kembali, malah tubuhnya ikut terjengkang ke depan. Pukulan tersebut dengan membawa tenaga yang kuat sekali langsung menghantam tubuh laki-laki tengkorak yang berbaring di atas rakit itu. Sebodoh-bodohnya Yap Kiyu, ia dapat pula menyaksikan keadaan yang tidak beres, segera teriaknya keras-keras. Hei! Cepat tangkis pukulanku! Laki-laki tengkorak itu menggerakkan lengannya yang ceking dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kelima jari tangannya yang kurus tinggal kulit pembungkus tulang itu. Belaan ketika sepasang telapak tangan saling beradu, Yap Kiyu menjerit keras tubuhnya yang besar seperti kerbau itu terlempar ke udara dan pelung tercebur ke dalam air. Padahal arus sungai amat deras sekali, coba kalau Yap Kiyu tidak bertindak cekatan dengan menyambar tepi rakit tersebut niscaya tubuhnya sudah terbawa arus. Sekalipun demikian, bukan suatu pekerjaan yang gampang baginya untuk merangkak naik ke atas rakit dalam waktu singkat. B. Siow Soh tidak menyianyikan kesempatan yang sangat baik itu, ia segera menjejakan kakinya ke atas rakit dan melompat naik ke atas daratan. Kejar mereka manusia aneh itu segera menjerit keras. Sereet! Sereet! Sereet bayangan putih berkelebat lewat. Empat orang manusia berbaju putih itu beruntung naik ke darat melakukan pengejaran, dalam keadaan begini mereka tidak menggubris teriakan-teriakan dari Yap Kiyu lagi. B. Siow Soh dengan membawa Ong It Sin kabur secepat-cepatnya meninggalkan tepi sungai. Ketika didengarnya suara para pengejarnya makin lama semakin mendekat, mendadak ia berhenti sambil memutar tubuhnya, kemudian membentak. Cukup kalian jangan mengejar lagi. Tampak salah seorang di antara empat manusia berbaju putih itu berkata dingin sambil memegang sebatang jarum ke labang. Perempuan sialan, rupanya kau sejalan dengan si kebuang beracun B. Jinio. Hayo cepat ikut kami pulang ke rakit. B. Siow Soh tertawa manis. Oha, kalian baru tahu toh kalau kebuang beracun B. Jinio adalah ibuku, tapi siapa sih orang yang berbaring di atas rakit itu? Tak usah banyak bicara, bentak empat orang berbaju putih itu dengan wajah berubah. B. Siow Soh tertawa dingin. Kalian tak usah berlagak sok, memang kalian berempat manusia baju putih termasuhur di wilayah sebelah barat, tapi siapakah yang mengira kalau keempat manusia tersohor di barat rela menjadi budaknya seorang manusia tengkorak yang mengalami jalan api menuju neraka hingga bergerak pun tak mampu. Tutup mulut bentak empat orang itu dengan gusar. Kenapa? Memangnya aku salah berbicara E. Jack B. Siow. Soh ketus. Empat orang manusia berbaju putih itu saling berpandangan sekejap lalu untuk sesaat lamanya tak mampu berkata apa-apa. Sepasang Matube Siow Soh memang cukup tajam, apa yang dia kata pun memang benar-betul manusia aneh yang berbaring di atas rakit itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi, tapi karena mengalami jalan api menuju neraka, separuh tubuhnya menjadi kaku dan tak mampu berkutik lagi. Bahkan kecuali kepala serta lengan kanannya, hampir sebagian besar tubuhnya tak mampu berkutik. Maka ketika empat orang manusia berbaju putih itu menunjukkan perubahan di atas wajahnya, B. Siow Soh segera tahu bahwa dugaannya tidak meleset, dengan cepat ia berkata lagi, Sungguh aneh sekali, kalau bicara dari tenaga dalam yang kalian miliki, seharusnya tidak lebih rendah dari orang yang menguasai kalian tapi lucunya kalian toh bersedia juga untuk taklu kepada orang yang tak punya kepandayan hampir seimbang. Yang apa ini tidak aneh namanya? Agaknya keempat orang manusia berbaju putih itu tergerak oleh ucapan B. Siow Soh, mereka menghela napas panjang lalu katanya, A. 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 I., apa yang kau ketahui? Dia, A. K. A. A. Kenapa kalian mesti takut dengannya tukas B. Siow Soh cepat? Memangnya andai kata kalian pergi, ia bisa melompat bangun untuk mengejar kalian? H. M. M. M., kalau kamu berempat masih saja sudi menjadi budaknya habis sudah nama baik kalian di masa lalu. Empat orang manusia berbaju putih itu saling berpandangan sekejap lalu salah satu di antaranya manggut-manggut. Y. A. A., betul juga perkataannya. Betul, ia memang tak usah takut kepadanya sambung yang lain. Y. A. A., masa ia bisa mengejar kita semua sambung dua orang lainnya? Dari pembicaraan keempat orang itu, dapat diketahui lah bahwa mereka sudah tertarik oleh ucapan gadis tersebut. Tapi pada saat itulah tiba-tiba dari arah rakit berkumandang datang suara teriakan si manusia aneh yang tak sedap didengar itu. Jika kalian berempat berani menghianati aku, akanku suruh kalian rasakan siksaan yang paling berat sehingga ingin mati tak bisa ingin hidup pun menderita. Mendengar ancaman tersebut, empat orang manusia berbaju putih itu menjadi tertegun, lalu salah seorang di antaranya berkata sambil menggigit bibir. Lebih baik kita kembali dulu ke rakit untuk membunuhnya. Jangan! Jangan! Kita jangan sekali-kali kembali lagi ke situ. Itu kata tiga orang rekannya dengan cepat, lebih baik kita mendaki ke atas bukit dan melontarkan dua buah batu besar ke arah rakitnya. Asal ia sudah mampus hingga bencana di kemudian hari tersingkirkan, kita dapat hidup dengan bebas merdeka. Karena usul ini disetujui semua orang, maka keempat orang manusia berbaju putih itu pun tidak lagi menggubris B. Siow Soh, tapi berlarian menuju ke atas puncak tebing. B. Siow Soh yang melihat beberapa patah katanya berhasil mengurungkan niat keempat orang itu untuk menangkapnya, bahkan menimbulkan juga niat mereka untuk memberontak, hatinya merasa sangat bangga, hingga terbahak-bahaklah dia karena kegirangan. Dari arah rakit masih kedengaran teriakan-teriakan keras dari manusia aneh itu, bila diperhatikan dengan seksama maka bisa didengar teriakan tersebut berupan anjuran kepada Yap Kiyu agar cepat naik ke atas rakit dan menjalankannya pergi meninggalkan tempat itu, sebab sebentar lagi keempat orang manusia berbaju putih itu akan melemparkan batu besarnya untuk menenggelamkan rakit mereka. Untung Yap Kiyu berhasil juga untuk merangkak naik ke atas rakitnya. Pada saat itulah sebuah batu besar seberat ratusan kati telah didorong ke bawah dari atas tebing. Belang batu besar itu tepat membentur rakit dan menimbulkan lubang amat besar, pancaran air sungai segera berhambutan keempat penjuru. Tapi pada saat yang bersamaan itu juga, Yap Kiyu berhasil menaikkan jangkar, sambil berputar-putar rakit itu meluncur ke bawah mengikuti bergeraknya arus air. Pelung, pelung, pelung menyusul kemudian beberapa buah batu besar berjatuhan ke sungai bagaikan hujan gerimis. Hayo cepat kabur tiba-tiba Besyaw Soh menarik tangan Ongitsin untuk diajak kabur, Kalau tidak, keempat orang itu tentu akan mendatangkan kesulitan untuk kita. Karena ditarik, serta merta Ongitsin pun ikut kabur ke depan. Dalam waktu singkat mereka sudah berbelok suatu tikungan bukit dan berhenti di situ. Dengan naapas terengahengah Ongitsin memandang wajah Besyaw Soh, kemudian katanya, Ki, kenapa, kenapa kau menolong aku lagi? Besyaw Soh tersenyum manis, wajahnya kelihatan bertambah cantik hingga mempesonakan hati Ongitsin. Tapi ucapan dari Besyaw Soh segera mendatangkan kembali rasa bergidik di dasar hati pemuda itu, hampir saja bulu kuduknya bangun berdiri Ki. Terdengar gadis itu berkata bergini, Untung kau tidak mengatakan kalau kotak tersebut berada di tanganku, coba kau mengaku kepada mereka, sekarang kau sudah mampus oleh jerum kebuang yang lihai. Ongitsin menjadi tertegun untuk sesaat lamanya, beberapa waktu kemudian ia baru berkata, Kau, kau tega untuk turun tangan membunuh diriku. Aku lucu benar perkataanmu itu Besyaw Soh tertawa. Sekikikan, kenapa aku tak tega? Aku, aku dengar orang sering berkata, semalam menjadi suami istri. Belum habis perkataan itu diucapkan, paras muka Besyaw Soh telah berubah hebat meski ia tidak sampai mengucapkan sepatah katapun, namun cukup membuat anak muda itu tak berani melanjutkan kembali kata-katanya. Ongitsin betul-betul tidak habis mengerti kenapa Besyaw Soh yang biasanya begitu lemah lembut, dalam sekejap metu, telah berubah menjadi begitu menakutkan, terpaksa ia cuma menghela nafas dan tidak berani berkata-kata lagi. Sekulum senyuman kembali menghiasi wajah Besyaw Soh katanya lagi. Tapi aku tahukah sangat jujus, kata-kata semacam itu tak nanti akan kau katakan kepada mereka. Ongitsin tertawa getir, katanya kemudian. Aku, aku telah serahkan pedang mustikamu kepada orang lain. Kejadian itu amat menyesalkan hatiku sekarang kau telah berpesan kepadaku agar jangan mengatakan soal itu kepada orang lain, mana aku berani mengatakannya kepada orang. Bagus sekali tapi aku toh pernah melarangmu untuk menyinggung kembali kejadian pada malam itu, kenapa kau begitu berani untuk menyinggungnya kembali barusan? Apakah kau tidak khawatir aku turun tangan keji kepadamu? Sekali lagi Ongitsin menghela nafas panjang. Nona B, kau, kau tak bisa menyalahkan diriku bisiknya, sebelum berkenalan denganmu, aku selalu hidup dalam kemurungan dan ketidakgembiraan Tetapi semenjak, yaa itulah peristiwa yang tak akan ku lupakan untuk selamanya, setiap kali ku pejamkan mataku aku lantas menjumpai bayanganmu dalam lubuk hatiku, aku jadi teringat kepadamu, rindu kepadamu. Ketika berbicara sampai di situ, paras muka anak muda itu kontan berubah menjadi merah padam, ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan kata-katanya. B. Siow Soh dapat menangkap bahwa ucapan tersebut muncul dari dasar hatinya, hal mana segera menggutarkan pula perasaannya. Sambil menepuk bahu Ongitsin, ujarnya kemudian, Sudah, jangan bersikap bodoh. Mungkin aku adalah perempuan pertama yang pernah kau jumpai, maka kau berkesan demikian. Coba kalau berkenalan dengan beberapa orang gadis lagi, tentu kesanmu akan jauh berbeda. Tidak, tidak mungkin akan berubah bisik Ongitsin sambil menatap wajah B. Siow Soh tajam-tajam, kecuali kau, aku tak akan tertarik lagi oleh perempuan yang manapun. HMM. Apanya yang baik denganku ini dengusi nona, aku kejam, berhati busuk dan gemar membunuh orang, bahkan nenekmu pun tewas di tanganku, apakah kau tidak merbenci diriku? Aku, aku hanya takut kalau kau cukup tukas B. Siow Soh sambil ulapkan tangannya, kemudian sambil alihkan pembicaraan ke soal lain. Ia bertanya lebih jauh, sekarang, kau bermaksud hendak kemana? Aku sendiri pun tak tahu kemana harus pergi. Aku ingin membalaskan dendam sakit hati ayahku, tapi siapakah musuh besarku pun tidak ku ketahui, mana mungkin bisa membalas denem? Maka aku ingin, aku ingin. Kau ingin apa? Dengan memeranikan diri Ong Nitsin berkata, aku ingin, ingin berada bersamamu, tapi, tapi aku takut kau menolak. Dengan sepasang biji matanya yang jelibes, Yow Soh menatap wajah Ong Nitsin lekat-lekat, perasaan hatinya telah dibikin kalut oleh perkataan seng pemuda yang bodoh tapi jujur itu. Setelah tertegun sesaat lamanya, ia baru berkata, boleh saja bila kau ingin mengikuti diriku. Baru saja ia berbicara sampai di situ, tiba-tiba Ong Nitsin telah berteriak-teriak penuh kegiranan. Sebagaimana diketahui, Ong Nitsin memang betul-betul mencintai B. Siaw Soh, rasa cintanya kepada gadis itu boleh dibilang telah mendarah daging tapi ia cukup memahami keburukan wajahnya serta ketololan dirinya, ia merasa tak pantas untuk mendampingi gadis cantik tersebut. Maka ketika B. Siaw Soh mengabulkan permintaannya untuk melakukan perjalanan bersama, hal ini telah diterima olehnya sebagai suatu berita kegirangan yang amat besar. Oh oh, kau, kau terlalu baik buru-buru serunya. Kau jatnan keburu gembira, perkataanku belum selesai. Ku ucapkan kata B. Siaw Soh, boleh saja kalau kau ingin mengikutiku, tapi kau harus menuturi semua perkataanku, misalnya kalau aku berkata timur, maka tak boleh membantah barat. Sanggupkah kau untuk melakukannya? Tentu saja dapat jawab Ong Nitsin tanpa berpikir panjang lagi. Eh, 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 kalau memberi kesanggupan jangan kelewat cepat, pikirkan dulu masak-masak kembali. B. Siaw Soh berseru misalkan saja ku suruh kau membunuh seseorang yang tidak kau kenal, bersediakah kau untuk melakukannya tanpa membantah? Bergetar keras seluruh badan Ong Nitsin, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dan untuk sesaat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mimpi pun ia tak menyangka kalau B. Siawsoh bisa mengajukan pertanyaan yang demikian sulit kepadanya. Ketika mendengar kalau B. Siawsoh mengabulkan permintaannya tadi, ia merapsah gembira sekali, waktu itu yang dipikirkan olehnya hanya bagian yang indah dari gadis tersebut. Tapi sekarang, setelah mendengar ucapan yang terakhir itu ia jadi bergidik dan merasa ngeri, segala keseraman dan kejelekan gadis itu tersiar keluar semuanya. Yaa, seandainya B. Siawsoh menyuruhnya membunuh seseorang yang tiada sangkut pelautnya dengannya, bahkan kenal pun tidak, apapula yang mesti dia lakukan. Pemuda itu jadi tertegun dan berdiri melongo seperti patung. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Setelah lewat agak lama, B. Siawsoh baru berkata sambil tertawa manis. Jangan khawatir, aku tak akan menyuruh kau untuk melakukan perbuatan semacam itu. Senyuman dari B. Siawsoh itu ibaratnya hembusan angin musim semi yang mendatangkan kesejukan bagi siapapun juga. Buru-buru Ong Nitsin berkata, Nona B, aku sudah tahu semenjak dulu bahwa kau adalah seorang yang baik sekali. B. Siawsoh tertawa pedih, jangan kau katakan aku baik ucapannya, padahal aku sendiri pun tahu kalau aku adalah seorang perempuan yang jahat sekali. Sekalipun kau pernah melakukan kejahatan, itu pun karena kau mempunyai kesulitan sendiri Ujarong Nitsin dengan wajah serius, aku percaya, wata aslimu bukanlah demikian, jalan pemikiranmu pun tidak begitu jahat. Sesungguhnya B. Siawsoh cukup mengetahui kejahatan dan kebusukan hatinya, akan tetapi setelah mendengar perkataan itu, tanpa disadari sepasang matanya menjadi basah oleh air mata. Bahkan ia sendiri pun tak tahu kenapa ia bisa melelahkan air mata, sudah barang tentu ia pun tak ingin menangis di hadapan Ong Nitsin. Maka sambil berpaling ke arah lain, buru-buru ujarnya. Sudahlah, jangan bicara yang bukan-bukan lagi, memangnya aku tak tahu dengan keadaanku sendiri. Kau mungkin tidak mengetahui akan dirimu sendiri, tapi orang melihatmu dari samping jauh akan lebih jelas, aku bisa berkata demikian, karena aku menyorotmu dari samping. B. Siawsoh tidak berbicara lagi, ia hanya berjalan sambil menundukkan kepalanya, sementara dalam hati pikirnya. Sekalipun apa yang diucapkan Ong Nitsin cuma kata-kata bodoh tapi memang masuk di akal juga, apakah aku benar-benar tidak tahu akan wataku yang sebenarnya? Makin dipikir ia merasa hatinya semakin kebingungan, hingga tanpa terasa ia membayang akan kembali semua perbuatan yang pernah dilakukannya dahulu. Usianya tahun ini tidak terlalu besar, paling baru 20 tahunan, tapi pengalamannya sudah amat banyak hingga sukar dihitung dengan jari. Tapi yang paling tak terlupakan olehnya adalah kejadian di mana ia dan ibunya kena dikerubuti oleh belasan orang jago-jago lawan yang hebat mengakibatkan mereka ibu dan anak harus berpisah. Dengan membawa luka yang parah, ia berhasil kabur ke sekitar benteng Hek Teo yang kemudian ditolong oleh Hek Popo Chu. Waktu itu ia baru berusia 13 tahun, tapi ia telah bertekad untuk membuat ilmu silat yang dimilikinya jauh lebih lehai dari ibunya, jauh lebih hebat dari musuh-musuhnya dan jauh lebih hampuh dari siapapun juga. Sebab itulah ketika ia berada dalam benteng Hek Popo dengan segala semacam rayuan dan pancingan, ia mendekati Seng Po Chu yang pada akhirnya dia pun meracuni istri Po Chu hingga mati. Setelah kematian Seng Istri Po Chu, maka ia pun mempersembahkan diri untuk dijadian Istri Po Chu yang berikutnya. Kemudian beberapa tahun berikutnya, dengan tipu daya ia minta Po Chu agar mewariskan ilmu silat kepadanya, sudah barang tentu tak sedikit kepandayan sakti yang berhasil dipelajarinya. Tapi, sekalipun ia telah mempelajari banyak kepandayan, dengan dasar tenaga dalam yang cekak tak mungkin ia bisa menarik banyak manfaat dan keuntungan. Akhirnya ia berhasil mengetahui sebuah rahasia besar dalam benteng Hek Popo yakni benteng tersebut tersimpan sebuah mustika yang berupa sebilah pedang Husis Yul Kiam. Ia berusaha untuk menyelidiki kegunaan dari pedang sakti tersebut, namun Po Chu tidak bersedia menjawab, maka menggunakan suatu kesempatan yang baik, ia pun mencuri pedang mestika tersebut, lalu dengan membawa anaknya yang diperoleh dengan Seng Po Chu kabur dari benteng. Ketika sedang kabur itulah secara kebetulan ia berjumpa dengan Ong It Sin yang ketolol-tololan itu. Teringat kembali kejadian romantis dalam rumah batu itu, B. Siow Soh mulai merenung sendiri. Apakah aku telah mencintai pemuda jelek ini? Kalau tidak mengapa malam itu aku serahkan tubuhku kepadanya? Ah, tak mungkin aku mencintainya, tentu aku berbuat demikian karena rasa terima kasihku kepadanya telah memelihara anakku, tapi, tidak mungkin hal itu disebabkan oleh alasan sederhana ini. Makin berpikir ia merasa semakin kalut, dan tak tahu bagaimana musti memecahkannya. Dengan mulut terbungkam, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke depan. Menanti hari sudah semakin gelap, B. Siow Soh baru mendongakan kepalanya memandang kegelapan yang menyelimuti seluruh jagad. Ia merasa hatinya semakin murung hingga tanpa terasa menghentikan perjalanannya. Ong It Sin dengan cepat ikut pula berhenti. Pelan-pelan B. Siow Soh berpaling lalu katanya. Aku hendak pergi ke Bukitian San sebelah utara, tempat itu sangat jauh letaknya dari sini, meski kita sudah berada di wilayah barat sekarang, tapi perjalanan masih amat jauh. Mau ikutkah kau ke situ? Jangankan baru Bukitian San sekalipun hendak ke langit barat. Aku juga ikut jawab pemuda itu dengan tegas. B. Siow Soh menatap wajah pemuda itu lekat-lekat agaknya ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi oleh karena hatinya sangat kalut, maka tak sepatah katap pun sanggup ia utarakan. Yee, seandainya pemuda yang berada di hadapannya adalah seorang pemuda tampan yang menawan hati meski dengan terputus-putus mungkin saja dia akan mengutarakan suara hatinya. Tapi sekarang yang berada di hadapannya hanya seorang pemuda ketolol-tololan yang berwajah jelek lagi dungu, bagaimana mungkin isi hatinya bisa terutarakan? Maka sambil menghela nafas panjang, ia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Malam itu bulan bersinar dengan terangnya dibalik kegelapan yang menyelimut di angkasa, terpercik sinar keperak-perakan yang menerangi jagad. Sampai jauh malam, sepasang muda-mudi itu masih berjalan juga menembusi hutan lebat. Suatu ketika, tiba-tiba B. Siow Soh mengendus bau hengus dibalik hembusan yang menyambar lewat. Sebagai seorang gadis yang cekatan dan cukup berpengalaman, dengan cepat ia merasakan sesuatu yang tak beres, sambil menghentikan langkahnya ia memandang ke depan. Betul juga, nun jauh di depan sana lamat-lamat tampak sinar api yang berkedip-kedip dibalik kegelapan. Di depan situ ada orang, mari kita jalan berputar saja bisiknya. Sambil menggandeng tangan ongitsin cepat-cepat ia berbelok ke samping lain. Tapi belum jauh mereka berjalan, di depan sana kembali muncul sinar api unggun, menyusul kemudian gadis itu mencoba berputar beberapa kali, tetapi hasilnya tetap serupa semua. Dalam keadaan demikian, betul B. Siow Soh tak ingin menimbulkan urusan tapi toh memancing pula rasa ingin tahunya, dengan sangat berhati-hati ia pun berjalan ke depan dan menghampiri api unggun tersebut. Tak lama kemudian, ia sudah berada satu kali lebih lima enam depa dari api unggun tersebut. Tapi mereka tidak menemukan sesosok bayangan manusia pun di sekeliling api unggun itu. Mereka berdua segera menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon besar sambil mengintip ke depan. B. Siow Soh segera berkerut dahi, sesudah termenung sejenak sambil menuding ke atas pohon ia berbisik. Hayo kita memanjat ke atas pohon saja. Dalam soal kepandaian silatong Nitsin memang angkat tangan, tapi kalau soal naik pohon atau mendaki bukit, dia memiliki kepandaian yang bisa diandalkan. Maka dengan suatu gerakan yang cepat ia memanjat ke atas pohon tersebut. Dengan pepohonan yang rindang, tubuh mereka berdua segera tertutup sama sekali dari pengelihatan orang. Ong Nitsin yang waktu itu duduk sangat dekat dengan B. Siow Soh, segera mengendus bau harum semerbak yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Apalagi ketika rambut B. Siow Soh membelai di atas wajahnya membuat jantungnya berdebar keras sekali entah apa saja yang dipikirkan olehnya waktu itu. Agaknya B. Siow Soh merasakan pula keandahan pemuda itu, ia berpaling dan memandang sekejap ke arahnya. Tampak olehnya Ong Nitsin dengan wajah yang merah padam sedang memandang terpesona ke arahnya, entah apa saja yang sedang dilamunkan pemuda itu. Sebenarnya B. Siow Soh hendak menegurnya tapi setelah berpikir sejenak, ia batalkan niat tersebut setelah menghela napas panjang semua perhatian pun dialihkan kembali di bawah sana. Ia tahu di tengah hutan lebat semacam ini ternyata terdapat begitu banyak api unggun, itu berarti pasti ada sesuatu yang tak beres di tempat tersebut. Betul juga, tak lama kemudian terdengarlah suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari kejauhan sana, lalu tak lama kemudian telah muncul di depan mata. Orang itu adalah seorang perempuan berbaju putih yang berambut amat panjang, ia mempunyai paras muka yang cantik jelita, namun siapapun yang memandangnya pasti akan menimbulkan perasaan ngeri dan seram. Setibanya di tepi api unggun perempuan itu memasukkan seonggok ranting kayu ke dalam api unggun tersebut hingga membesar kobaran apinya. Perempuan itu pun berdiri di tepi api unggun tanpa bergerak lagi, seakan-akan ia telah berubah menjadi sebuat patung secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, dari balik hutan muncul kembali sesosok bayangan manusia dia adalah seorang pemuda setengah umur yang berwajah serius. Dan menyusul kemudian, muncul pula orang manusia berbaju putih. Begitu dua orang manusia berbaju putih itu telah muncul, laki-laki setengah umur itu segera berkata, Eh eh eh, aneh betul. Suhu dengan membawa sarung naga berusia seribu tahun Cianian Leong Siawau berangkat ke benteng Hekpo kenapa sampai sekarang belum juga kembali? Jangan-jangan ia telah ketimpa peristiwa di luar dugaan? Sekalipun terjadi peristiwa, apapula yang bisa kita lakukan sahut perempuan cantik itu dengan suara dingin, memangnya kita mesti menyerbu ke dalam benteng Hekpo untuk menolongnya? Empat orang itu membungkam dan tidak berbicara lagi. Ketika B. Siaw Soh mendengar keempat orang itu menyinggung soal Cianian Leong Siaw hatinya segera dicurahkan kembali ke bawah sana. Tapi kesempatan orang itu tidak berbicara lagi suasana menjadi sepi dan hening. Sayang Ong It Sin tidak memperhatikan kalau di pinggir api unggung di bawah sana telah kedatangan manusia, kalau tidak niscaya ia akan segera mengenali keempat orang itu sebagai Cian Leong Siaw, empat susat dari Cian Leong, yang merupakan anak murid Seisyu Jin Mo, otomatis B. Siaw Soh pun tak perlu berpikir lebih jauh. Dalam pada itu, Cian Leong Siaw dengan wajah murung dan perasaan yang berat sedang berjalan mondar-mandir tidak ada hentinya mereka seperti lagi menghadapi suatu urusan yang serius. Lewat sesaat kemudian, lelaki setengah umur itu baru berkata lagi. Sebenarnya sarung pedang Cian Leong Siaw itu menjadi miliku, suhu bersikeras memintanya dengan alasan hendak mencari pedang Housiku Kiam di dalam benteng Hekpo, tapi kini malah berikut suhu telah lenyap tak berbekas, A. A. I. Benar-benar syualan. B. Siaw Soh yang mendengar perkataan itu segera merasakan jantungnya berdebar keras, tanpa terasa ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Hong It Sin. Bahwasanya ia menengok sekejap ke arah pemuda tersebut, hal mana dikarenakan apa yang dikatakan lelaki setengah umur sekarang jauh berbeda dengan apa yang dilaporkan Hong It Sin kepadanya. Menurut lelaki setengah umur ini suhu mereka membawa sarung pedang Cian Leong Siaw untuk dipersatukan dengan pedang Housiku Kiam, padahal ilmu silat yang dimiliki keempat orang ini sudah terhitung hebat, sudah barang tentu suhu mereka jauh lebih lihai lagi. Itu berarti setelah suhu mereka memasuki benteng Hekpo, maka pedang dan sarung pun akan bersatu, padahal pedang mustika itu telah berada di tangan Hong It Sin. Apalagi anak muda itu pun mengakui bahwa pedang dan sarung itu sebetulnya sudah ia miliki, tapi kemudian diserahkan lagi kepada orang lain, dengan wataknya yang jujur, tak mungkin Hong It Sin membohonginya, tapi kenyataannya sekarang. Oleh karena persoalan membingungkan, lagi pula tak leluasa untuk menanyakan masalah tersebut dalam keadaan begini, maka B. Siaw Soh memandang sekejap ke arah pemuda itu. Apalah Curong It Sin telah salah mengartikan pandangan itu, ketika sepasang meti mereka bertemu tadi, kontan saja ia terkesima, lalu tertawa bodoh, ia tak ambil peduli dengan maksud apa gadis itu sesungguhnya memandang dia. Tentu saja B. Siaw Soh mengerti apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, diam-diamnya menyumpah dalam hati kecilnya, kemudian dengan mendongkol melengos ke arah lain. Sementara itu, perempuan berambut panjang yang ada di tepi api unggun itu telah berkata lagi, Suheng, apakah kau merasa tak senang hati karena Suhu telah mengambil barang milikmu? Parasmu kala laki setengah umur itu segera berubah hebat, kemudian sambil tertawa paksa sahutnya. Oh oh, tentu saja tidak. Suasana pulih kembali dalam keheningan yang mencekam. Lewat beberapa waktu kemudian, tiba-tiba lelaki setengah umur itu berkata lagi, Kalian bertiga jangan pergi kemana-mana dulu, aku akan pergi ke sekeliling tempat ini untuk jalan-jalan sebentar. Tiga orang itu segera mengangguk, maka sambil bergendong tangan lelaki setengah umur itu berjalan keluar dari hutan. B. Siow Soh adalah seorang gadis yang cerdik. Sebenarnya dia tak ingin mencari urusan dengan empat orang yang berada di hadapannya sekarang, dia hanya berusaha untuk berangkat ke Bukit Paktian San guna menyelesaikan urusan pentingnya. Tapi ketika ia mengetahui kalau empat orang tersebut mempunyai hubungan yang ngerat dengan pedang mustikah usiku kiam, dan secara kebetulan juga benda itu ada sangkut laut dengannya, maka satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Oleh sebab itulah ketika lelaki setengah umur itu berlalu dari hutan dengan sikap santai dan seakan-akan tiada persoalan apapun, hatinya kembali bergerak, ia tahu biasanya manusia yang bersikap makin santai, itu berarti dia hendak melakukan sesuatu perbuatan di luar pengetahuan rekan-rekannya. Buru-buru ia berbisik kepada Ong It-Sin. Eh, kau berdiam saja di sini, aku hendak menyusul lelaki setengah umur itu, sebelum aku kembali, walau apapun yang terjadi sembunyi saja terus di tempat ini, mengerti? Ong It-Sin hanya memandang terkesima atas gadis itu, apalagi ketika mengendus bau harum semerbak yang keluar dari mulut nona itu, sukmanya serasa hampir melayang meninggalkan raganya. Dalam keadaan demikian, jangankan menuruti ucapan yang dibidikan kepadanya, mendengar pun tidak. Selesai meninggalkan pesannya, B. Siow Soh segera melompat turun ke atas tanah dengan gerakan enteng dan menyusul ke arah lelaki setengah umur itu. Dalam waktu singkat ia berhasil menemukan kembali jejak lelaki setengah umur yang sedang berjalan, ke tengah hutan sambil bergendong tangan. Sambil berjalan, lelaki itu berpaling ke belakang berulang kali secara mencurigakan, dari sikapnya itu seakan-akan diakwatir kalau ada orang menguntilnya secara diam-diam. Dari tingkah lakunya itu, B. Siow Soh semakin yakin kalau orang itu memang hendak melakukan sesuatu perbuatan rahasia, maka ia semakin berhati-hati menguntil di belakangnya. Kurang lebih setengah li kemudian, tiba-tiba lelaki setengah umur itu mempercepat larinya dan berkelebat menuju ke depan sana. Buru-buru B. Siow Soh mengerahkan pula tenaga dalamnya untuk mengejar dari belakang. Dalam waktu singkat, mereka sudah berlarian sejauh 7-8 li lebih. Tiba-tiba lelaki setengah umur itu berhenti, ia berhenti dengan begitu mendadaknya sehingga hampir saja membuat B. Siow Soh terkecoh dan menerjang lebih ke depan, untung dengan cekatan gadis itu dapat mengeram tubuhnya dan menyembunyikan diri. Setelah berhenti, lelaki setengah umur itu kembali celingukan ke sana kemari dengan mencurigakan, kemudian ia baru berbungkuk dan memindahkan sebuah batu besar dari atas tanah. Di bawah batu besar itu ternyata merupakan sebuah liang kecil. Hanya sebentar lelaki setengah umur itu celingukan di sekitar liang kecil tersebut, kemudian batu besar itu ditutupkan kembali di atasnya. Semua perbuatannya itu dilakukan lelaki setengah umur itu dengan kecepatan luar biasa, B. Siow Soh yang sembunyi agak jauh dari situ tak sempat melihat jelas apa yang telah dilakukan olehnya dengan liang itu, tapi ia yakin bahwa suatu benda pasti telah disembunyikan di sana. Demikianlah, setelah memeriksa kembali sekeliling tempat itu dengan seksama, lelaki setengah umur itu menghembuskan napas panjang dan berlalu kembali dari tempat itu. Sebenarnya B. Siow Soh ada maksud untuk menyergap orang itu secara tiba-tiba dan membunuhnya, tapi ingatan tersebut kemudian diurungkan. Ia merasa andai kata saat ini dia hanya seorang diri, maka sekalipun tidak dapat menangkan lawan, untuk kabur bukanlah suatu pekerjaan yang menyulitkan. Tapi sekarang ia harus membawa serta seorang telur busuk macam mongnitsin lagi pula telur busuk itu sama sekali tak berilmu, maka dari itulah nona tersebut segera urungkan niatnya untuk melakukan sergapan. Menanti lelaki setengah umur itu sudah pergi jauh, B. Siow Soh baru tertegun. Sialan demikian ia berpikir, sedari kapan aku mulai memikirkan keselamatan orang lain kenapa aku selalu saja merisaukan keselamatan jiwa sitolol itu? Dengan perasaan bimbang B. Siow Soh gelengkan kepalanya berulang kali, kemudian pelan-pelan berjalan ke depan dan mendekati batu besar tadi. Dengan sepenuh tenaga batu besar itu disingkirkan, kemudian liang itu dibersihkan dari tanah dan muncullah sebuah tabung yang terbuat dari bambu. Dengan perasaan heran dan ingin tahu B. Siow Soh segera mengambil benda itu untuk diperiksanya, ternyata benda itu sangat berat, setelah diteliti baru diketahui kemudian bahwa benda itu rupanya terbuat dari gading gajah yang dibikin dengan motif bambu. Rupanya gading tersebut telah berusia lama, karena warnanya telah berubah menjadi kuning tua. Pada lapisan yang di depan terlihat ada ukiran tulisan, ketika dihitung ternyata terdiri dari 12 baris. Kemudian tulisan itu pun diteliti dengan seksama, maka terbacalah tulisan itu berbunyi begini. Husi dibikin patkwa, siapa tahu artinya maka dunia akan menjadi miliknya. Kemudian di bawah tulisan tersebut tertera pula beberapa huruf. Kini Yew akan wariskan inti sari dari Husi patkwa, barang siapa yang memahaminya, dia pula yang berjodoh. Di bawah tulisan itu tiada tanda tangan, ia pun tak tahu siapakah yang dimaksudkan Yew tersebut, tapi bisa ditarik. Kesimpulan bahwa orang itu tentu ada sangkut pautnya dengan pedang Husi Kukiam tersebut. Buru-buru ia memeriksa kalimat yang kedua. Pada bagian ini tertera delapan bilah pedang yang berbentuk sangat pendek, ujung pedang dari kedelapan pedang itu masing-masing menunjuk ke arah sebuah lukian patkwa. Karena tidak mengetahui apa yang dimaksudkan, Besi Yusoh memandang bagian yang kering. Ternyata ini bagian ketiga sama dengan bagian kedua, hanya arah yang ditunjuk ujung pedang dengan lukisan patkwa jauh berbeda. Menyusul kemudian bagian-bagian yang lain pun mempunyai lukisan yang hampir sama, kecuali berbeda dalam arah yang ditunjuk. Setelah termenung sejenak, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Besi Yusoh segera pikirnya. Bila ditinjau dari bentuk ukiran tersebut, sudah pasti hal itu merupakan suatu rangkaian perubahan menurut posisi patkwa. Karena, kalau dilihat dari ujung pedang yang ditunjuk, maka ini membuktikan kalau petunjuk, maka tersebut merupakan suatu ilmu pedang. Yaa, siapa tahu kalau isi gading ini merupakan suatu ilmu yang lihai? Ketika berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi jantung gadis itu berdebar keras. Pada saat itulah, mendadak ia mendengar suara bentakan keras berkumandang dari arah belakang, menyusul kemudian segulung angin pukulan yang sangat kuat menekan punggungnya. Dengan terkejut Besi Yusoh menjejakan kakinya ke tanah dan melompat ke depan. Belakang diiringi suara nyaring, pohon itu tumbang ke atas tanah dengan menerbitkan suara keras. Dengan cekatan Besi Yusoh memutar badannya, maka tampaklah lelaki setengah umur tadi telah muncul kembali di hadapannya dengan sinar macu berapi-api dan wajah menyeringai seram. Besi Yusoh cukup memahami keadaan yang dihadapinya, ia pun tahu bahwa suatu pertarungan sengit tak akan terhindar, diam-diam ia mengambil keluar tiga batang jarum kebuang dan digenggamnya raterat. Setelah itu sambil tertawa manis sapanya. Hei, sahabat! Kenapa kau mesti marah-marah kepadaku? Apa sih kesalahanku terhadap dirimu? Perempuan rendah, benda apa yang kau bawa itu bentak lelaki setengah umur itu dengan gusar. Besi Yusoh segera tertawa cekikikan. Aku sendiri pun tidak tahu benda apakah ini sebab aku pun tidak mengerti arti dari tulisan ini, kenapa kau tanya-tanya. Ketika terbuai oleh tertawa cekikikan lawan yang merdu dan mempesona itu, sikap lelaki setengah umur itu menjadi lebih lembut dan lunak, katanya. Cepat kembalikan benda itu kepadaku. Oh oh, benda ini milikmu seru besi Yusoh genit, dengan lemah gemulai dia berjalan menghampirinya, aku tidak tahu seberapa sih berharganya gading rongsokan ini. Kenapa kau mesti begitu galak kepadaku? Tidak baik mementak-bentak terhadap kaum perempuan, tahu. Sambil berkata ia berjalan maju terus hingga tiba kurang lebih enam tujuh depan di hadapan lelaki tersebut. Agaknya lelaki setengah umur itu sama sekali tidak bersiap sedia, sambil menjulurkan tangannya ia lantas berseru. Hayo cepat bawa kemari. Nih, ambillah kembali kata Besi Yusoh sambil mengayunkan tangannya ke muka. Bukan gading itu yang dikembalikan sebaliknya ketiga batang jerum kebuang itulah yang disambit ke depan. Muung dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat ketiga batang jerum kebuang itu segera meluncur ke depan dengan membawa desingan angin tajam yang memekikan telinga. Ketiga batang jerum tersebut disambit persis mengancam tiga jalan darah kematian di tubuh lelaki setengah umur itu. Ketika menangkap suara dengungan tadi lelaki setengah umur itu sudah kaget, apalagi melihat sambaran kilat yang mengancam ke tubuhnya, ia lantas sadar bahwa keadaan tidak beres. Dalam keadaan mendadak seperti ini, sulit baginya untuk menghindarkan diri maka tak ampun lagi jalan darah hoai kai hiat di dada serta jalan darah tai yang hiat kedua belah jidatnya menjadi kaku ketiga batang jerum kebuang tersebut tahu-tahu sudah merusak dalam-dalam di atas tubuhnya. Sebagai mana diketahui, jerum itu mengandung racun yang jahat sekali, apalagi yang terkena adalah ketiga buah jalan darah kematiannya, maka begitu termakan senjata. Rahasia tersebut, tubuhnya segera roboh terjengkang dan tewas seketika itu juga. Melihat korbannya telah binasa, B. Siausoh segera menjejakan kakinya ke tanah dan bergerak dua-tiga kaki ke depan sana, ketika yakin kalau di sekitar tempat itu tiada orang lain ia balik kembali ke sisi mayat tersebut dan mencabut kembali ketiga batang jerum ke labangnya, kemudian baru berlalu dari sana. Dalam anggapannya, Ong Nitsin pasti masih menunggu di atas pohon, maka waktu itu Asalia dapat berhati-hati meninggalkan tempat tersebut bersama Ong Nitsin, maka tabung gadis itu pun akan berpindah ke tangannya tanpa diketahui siapapun. Siapa tahu, pada saat itulah Ong Nitsin telah mengalami kejadian lain. Rupanya waktu itu saking kesemsemnya Ong Nitsin jadi tidak merasa kalau B. Siausoh telah pergi meninggalkan tempat itu. Menanti ia sadar kembali dan berpaling, hatinya baru terkejut sebab gadis tersebut telah hilang dari sisinya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak ambil peduli lagi keadaan di sekelilingnya, langsung saja teriaknya keras-keras. Nona B, Nona B. Bisa dibayangkan, apa reaksi perempuan berambut panjang dan dua orang manusia berbaju putih itu sesudah mendengar teriakan tersebut. Serentak mereka melompat bangun sambil menghardik, siapa di situ? Mau apa kau bersembunyi di atas pohon? Sambil membentak, tiga orang itu masing-masing mengayunkan telapak tangannya ke atas. Wes sungguh dasyat tenaga gabungan dari ketiga orang itu, batang pohon yang diduduki Ong Nitsin itu segera patah menjadi dua dan tak ampun lagi anak muda itu jatuh terjungkal dari atas pohon. Masih untung kaki dan tangannya tak sampai patah, walau demikian saking sakitnya untuk sesaat ia tak mampu berkutik. Lewat sesaat kemudian dengan susah payah ia baru bisa mendongkolkan lagi kepalanya. Tampak olehnya perempuan berambut panjang dan kedua orang manusia berbaju putih itu telah berdiri mengurung di sekelilingnya. Ketegangan yang menyelimuti tita orang itu pun segera mengendor setelah mengetahui siapakah orang yang sedang dihadapinya sekarang. Perempuan berambut panjang itu segera mendengus, kemudian serunya. HMM. Rupanya kamu. Heeh, 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 siapa bilang bukan aku jawab Ong Nitsin sambil mementangkan mulutnya dan tertawa bodoh. Sambil berkata pelan-pelan ia merangkak berusaha untuk bangun. Hayo cepat berlutut di hadapanku mentak perempuan berambut panjang lagi dengan suara dingin, ada banyak persoalan hendak kuajukan kepadamu. Ong Nitsin menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru. A-a-a, mana boleh, mana boleh begitu? Kau itu apaku? Kenapa kau mesti berlutut di depanmu? Siapa saja tahu kalau lutut kau melelaki itu ada emas murninya, mana aku boleh berlutut di depan perempuan bajangan seperti kau. Belum habis ocahannya itu, perempuan berambut panjang tersebut telah mengebaskan ujung bajunya ke bawah. Seketika itu juga Ong Nitsin merasa sepasang lututnya menjadi sakit sekali bagaikan disayat dengan pisau tajam, karena tak kuat menahan rasa sakit tersebut. Kontan saja pemuda itu terjatuh ke tanah dan berlutut di hadapan perempuan tersebut. Ketika badannya sudah berlutut sepasang kakinya menjadi mati rasa seolah-olah kaki tersebut sudah bukan menjadi miliknya lagi, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran keluar dengan kerasnya. Hingga detik ini, Ong Nitsin baru merasa bahwa keadaan sedikit tidak beres, selama ini dia selalu menganggap kepandayan silat yang dimilikinya merupakan kepandayan yang hebat. Betul secara berulang-ulang ia menderita kekalahan, tapi orang yang mengalahkan dirinya selama ini adalah orang-orang yang belum pernah dijumpai sebelumnya, ia selalu menganggap mereka sebagai jago-jago tangguh yang berilmu sangat tinggi, bahkan mungkin jauh lebih hebat dari kepandayan yang dimilikinya sendiri. Oh, tapi kini orang yang dihadapinya adalah perempuan berambut panjang yang pernah dibekuk oleh pamannya, ilmu silat yang dimiliki orang itu tidak terhitung hebat. Namun kenyataannya sekarang ia kena dipaksa berlutut oleh kebutan ujung bajunya, padahal dia adalah seorang jago kelas 1 dalam anggapannya. Lantas, apa yang sebetulnya telah terjadi? Heran, kemana kaburnya ilmu silatku yang lihai itu? Aku kan seorang jago kelas 1 demikian ia berpikir. Makin dibayangkan ia merasa semakin sedih, sehingga akhirnya menangislah pemuda itu terseduh-seduh. Hei, kenapa kau menangis bentak dua orang manusia berbaju putih itu sambil menghampirinya, kemudian sekali cengkeraman mereka angkat tubuh pemuda itu ke atas dan membantingnya keras-keras. Hayo cepat jawab mau apa kau berada di sini kembali hardiknya. Bantingan yang keras itu segera membuat sepasang lututong nitsin sakitnya bukan kepalang tapi ia tidak menggubris rasa sakitnya itu, sebaliknya dengan sedih berteriak-teriak. Oh, hilang. Hilang. Tiba-tiba saja semuanya hilang, uha, 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 isak tangisnya kian lama kian bertambah keras sampai air matanya seperti anak sungai. Agak tertegun ketiga orang pengurungnya menghadapi tingkah laku pemuda itu, setelah tertegun sejenak mereka pun menegur. Hei, apanya yang hilang? Apanya yang hilang kepandayan silatku, sebetulnya kalian bukan tandinganku. Tapi sekarang ilmu silatku telah lenyap tak berbekas. Aku, aku adalah seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan, tapi sekarang, tanpa ilmu silat mana aku bisa disebut orang jago? Ucapan tersebut kontan saja membuat ketiga orang itu menjadi melongo, mereka cuma bisa saling berpandangan penuh tanda tanya. Tapi sesaat kemudian mereka baru teringat kalau pemuda tersebut adalah seorang jago, tentu saja perkataan dari seorang jago tidak bisa dianggap sebagai sungguhan. Maka tergelaklah mereka bertiga hingga terpingkal-pingkal. Wah, ilmu silatmu telah hilang goda perempuan berambut panjang itu menyengir. Coba carilah di sekeliling tempat ini, siapa tahu kalau ketinggalan di situ. Tak terkirakan rasa mendongkolongitsin dengan kesal teriaknya keras-keras. Kalian tahu. Dengan sekali pukulan aku bisa mematahkan sebatang pohon besar. HMM, coba ilmu ku tidak keburu hilang, pasti akanku suruh kalian keok di tanganku. Jangan khawatir, jangan khawatir seru perempuan berambut panjang itu lagi, meski ilmu mu telah hilang juga tak mengapa, mari kuajarkan sebuah ilmu baru yang lebih hebat. Ilmu itu tiada tandingnya lagi dan disebut kau utokan, ilmu menyembah. Tanggung dengan ilmu menyembah tersebut, kau menyembah orang terus-menerus. Sembari berkata ujung bajunya segera dikebaskan ke muka menghajar jalan darah lemas di pinggangnya. Waktu itu Ong Nitsin memang sedang berlutut, maka dengan kakunya pinggang otomatis ia membungkukan badan dan beluk ia betul-betul menyembah di hadapan perempuan tersebut. Kejut dan gusar Ong Nitsin menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru ia menegakkan kembali badannya. Tapi baru saja tubuhnya terangkat, pinggangnya kembali menjadi kaku dan beluk untuk kedua kalinya ia menyembah kepada perempuan tersebut. Sambil menggigit bibir Ong Nitsin menegakkan tubuhnya kembali, tapi kejadian yang serupa berlangsung berulang-ulang. Dalam waktu singkat Ong Nitsin telah menyembah sebanyak 2-30 kali di hadapan perempuan itu. Kepalanya sudah mulai pusing tujuh keliling, pandangan matanya berkunang-kunang, dada terasa sesak dan napasnya ngos-ngosan seperti kebau, tapi penyembahan masih tetap berlangsung terus. Haaah, 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 coba kau lihat, ilmu menyembah yang kuajarkan padamu itu termasuk hebat tidak ejek perempuan berambut panjang itu sambil terkekeh-kekeh kegirangan. Tapi baru semapi di tengah jalan gelak tertawanya, mendadak ia berhenti dan wajah yang semula berseri seketika berubah menjadi mengerikan sekali, tubuhnya mulai gontai keras penuh penderitaan. Dengan cepat 2 orang manusia berbaju putih itu merasakan sesuatu gelagat yang tak berbaik, serunya berulang kali dengan suara gemetar. Hea apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Diiringi rintihan keras yang menggidikan hati mendadak perempuan berambut panjang itu roboh terjengkang ke atas tanah dan berkelejit sekarat. Dengan kekuatan 2 orang manusia berbaju putih itu menyingkir jauh-jauh dari situ ternyata mereka tak berani mendekati rekannya untuk melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dalam pada itu Ong Nitsin yang dibikin pusing 7 keliling oleh tingkah polah perempuan berambut panjang itu merasa mendongkolnya bukan kepalang, tapi setelah mendengar jeritan-jeritan seram dari perempuan itu hatinya menjadi puas sekali. Tak lama kemudian, perempuan berambut panjang itu sudah mulai bergelinding ke sana kemari dengan wajah penuh penderitaan. Ong Nitsin menjadi tak tega oleh keadaan tersebut, segera tegurnya. Hei, kenapa kau? Apakah kau benar-benar kena dilukai oleh ilmu menyembah yang kau wajarkan kepadaku? Perkataan itu sebetulnya diucapkan Ong Nitsin dengan maksud baik, akan tetapi dalam pendengaran kedua orang manusia berbaju putih itu menjadi suatu ejekan yang sengaja sedang menggoda diri mereka. Sambil membentak gusar dua orang jago itu segera melompat ke depan sambil melakukan tubrukan, sepasang telapak tangan mereka diayun bersama untuk menghantam bahu anak muda itu. Desingan angin tajam tiba-tiba berdesir di udara, ketika mereka rasakan pandangan matanya menjadi kabur tahu-tahu di atas bahu pemuda itu telah bertambah dengan dua batang senjata rahasia beracun Tok Cili. Kedua batang senjata rahasia Tok Cili tersebut mendarat dengan manisnya di atas bahu Ong Nitsin tanpa dirasakan oleh pemuda itu sendiri. Tak heran kalau dua orang manusia berbaju putih itu segera menarik kembali serangannya ketika telapak tangan mereka berada dua inci di atas bahu pemuda tersebut. Karena jika serangan itu diteruskan lebih jauh tak bisa disangka lagi senjata Tok Cili itu segera akan menusuk tangan mereka. Betapa terkejutnya Ong Nitsin ketika melihat tibanya tubrukan dari dua orang musuh yang mengancam bahunya tadi tapi ketika dilihatnya dua orang itu mendadak memperlihatkan rasa kaget dan membatalkan kembali serangannya. Ia lantas salah mengira kalau ilmu silatnya yang hilang secara tiba-tiba telah balik kembali. Dalam gembiranya ia tertawa tergelak-gelak, lalu serunya. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi dari sini, betul kalian telah mempermainkan aku barusan, tapi sekarang aku tak mau banyak ribut dengan kalian, apalagi setelah ilmu silatku dapat diperoleh kembali, aku tak ingin membunuh kalian di ujung telapak tanganku. Dengan gemas dan penuh rasa mendongkol dua manusia berbaju putih itu melotot sekejap ke arah Ong Nitsin, kemudian setelah mundur beberapa langkah serunya dengan suara dalam. Siapa yang telah menyergap kami secara licik huus? Kalian jangan sembelarangan ngaco belu. Bentak Ong Nitsin, selamanya aku tak pernah menyergap. Kepada orang lain. Cis, kau anggap kami sedang berbicara dengan kalian ejak dua orang manusia berbaju putih itu sinis, kau itu manusia macam apa? Kemudian setelah berhenti sebentar, kedua orang itu membentak lagi. Binatang terkutuk tak tahu malu yang beraninya main sergap, kenapa masih belum juga kau tampilkan diri? Jangan berisik tiba-tiba dari balik hutan berkumandang suara jawaban yang lembut dan merdu, si manusia licik yang tak tahu malu telah datang. Itulah suara dari Besiausoh. Dengan lemah gemulai, pelan-pelan gadis itu munculkan diri dari balik hutan, di bawah sinar rembulan tampak wajahnya cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, membuat siapapun yang memandang wajahnya jadi terpesona dan hampir saja lupa diri, termasuk pula dua orang manusia berbaju putih itu. Untuk sesaat lamanya, kedua orang manusia berbaju putih itu hanya berdiri termangu-mangu sambil mengawasi wajah Besiausoh tanpa berkedip. Menanti Besiausoh telah tiba di hadapan mereka berdua, kedua orang manusia berbaju putih itu baru menegur. Siwi, siapa, siapakah kau? Besiausoh kembali tersenyum, bukannya menjawab ia malah sebaliknya bertanya. Bukanlah kalian suhengte semuanya berjumlah empat orang? Benar jawab dua orang manusia berbaju putih itu, kenapa kau menanyakan persoalan ini? Tentu saja ada soalnya, berhubung laki-laki setengah umur dan perempuan itu sudah mati semua, mati. Di tanganku, maka aku harus bertanya kepadamu, berapa banyak jumlah saudara kalian? Berdiri semua bulu kuduk dua orang manusia berbaju putih itu, tentu saja mereka paham dengan maksud perkataan itu, dengan bertanyanya jumlah saudara mereka, berarti perempuan itu bermaksud hendak sekalian membunuh mereka semua. Kejut dan gusar kedua orang itu menghadapi kenyataan tersebut, sambil membentak keras secara beruntun dua pukulan dilepaskan. Semenjak tadi Besiausoh telah membuat persiapan, pergelangan tangannya diputar, kemudian dengan mempergunakan sebuah cincin berdui yang dikenakan pada jari tengahnya, ia sambut datangnya serangan tersebut. Terima kasih.